Intro Kembali lagi channel Niki Amat Ini adalah All New R3 Tipe GA Tipe GA ini jarang di display di showroom ya Ini baru nemu unitnya di PTRS2 Mahkota Karya Untuk grillnya dia black glossy ya Bukan chrome kayak tipe GX Nah ini tipe GX Dia chrome Tipe GA ini black glossy Headlamp nya tapi sama semua tipe Projector halogen Untuk lampu jauhnya juga halogen Ini lampu sen nya Belum ada LED positioning lamp Di bawah gak ada fog lamp ya Tarikan ini nya mirip banget Aventador ya Tarikan disini nya mirip Innova Reborn Disini mirip BMW CD3 Ada emblem Suzuki Ini nih grill nya baru Dibilang All New Mesin nya juga baru ya K15B K15B Ini nih mesinnya ini Gak rapi All type dapet ABS ya sekarang Ini ABS nya nih Tenaganya 103 HP Torsi 138 Nm Untuk chrome mesin Standar Belum dicat Dan belum ada Per dam At least disini ada karet nya ya Wiper nya masih biasa ya Gak kayak expander Sand defender Untuk velg nya sayangnya di downgrade Tadinya kan kaleng nya itu ditutup dop Sekarang kaleng nya bener-bener kaleng aja Persis kayak expander GLX Sebelum improvement Ini velg nya sama aja sih ya Dengan profile band 185 65R 15 Baut nya baut 5 Sand defender Spion nya bukan hitam dong Jadi dia Black glossy ya Ini unik nih Ada tarikan disini Belum electric mirror ya Jadi sudah disini Handle model tarik Sewarna body Belum di blackout filler ya Masuk ke dalam Disini R3 ini Kecuali tipe GX Bener-bener full plastik Kalau dulu kan GL aja Dapat bahan fabric Disini full plastik semua ya Ini ada Aksen-aksen Wood panel dope Warna abu-abu Ini ada door handle Warna door trim Ada door lock Auto hanya cc driver Auto arp and down Ada window lock Dan power door lock Belum electric mirror ya Tipe GA ini Disini ada Aksen abu-abu Untuk bahan dashboard Juga dia hard plastik Disini 4 buah dummy button Disini ada Laci penyimpanan Ada Separatornya juga ya Ada tuas pembuka Cup mesin Ada soket OBD scanner Transmisi manual Belum ada Silpet apa-apa Disini ada speaker Cup holder Dan door pocket Masuk ke dalam Dia belum engine Start-tock button ya Gak aja belum Disini Di tengah-tengah Kisi AC Dia ada Ring chrome Disini ada Kisi AC ya Untuk front debugger Stirnya polos aja nih Gel aja polos Apalagi GA Nih Yang leather wrap Itu hanya pada Tipe GX Disini polos Bener-bener polos Tapi safety Lengkap Dual SRS airbag Disini ada Ring chrome Dan emblem Suzuki Untuk pengaturan Setir Dia tilt aja ya Jadi expander Masih menang nih Expander udah telescopic Ini masih tilt Untuk Speedometer Dia jarumnya sporty ya Arah ke bawah Jadi nolnya itu Ada di bawah Sporty Ada mobil sport Ini nih Belum Belum full TFT Kayak Ignis Dan belum full colors Kayak Baleno Itu ada Itu pintunya Belum rapat ya Disini untuk trip Disini untuk dimer Terang redup Cahaya instrumen kabin ya Udah disini polos aja Untuk head unit Dia gak dapet head unit ya Dia audioless Jadi Ini speakernya Gak tau ada Gak tau dummy Jadi ini Bener-bener audioless Kalau expander kan bener-bener bolong Ini R3 Dikasih cover lagi Ini yang lanjut penyimpanan Karena dia Gak dapet head unit Ada hazard Ada Pengaturan AC Sayangnya di downgrade Sampai tipe GX Kalau dulu kan Pengarah sumburannya lengkap Semasuk ke front defogger Dan Ada Heaternya ya Dulu Sekarang malah di downgrade Jadi Sekarang pengaturan ini tinggal Ke kaki dan ke badan Terus Knope open close endnya Juga sama di downgrade Tadok allennya Model sentuh Jadi model Knope biasa Disini polos ya Karena dummy Disini ada Porot led Gak gampang hilang Tutupnya bagus Disini ada Lecip penyimpanan Nah ini Cup holdernya Biasa aja ya Kalau tipe GX kan ada Ventilated cup holder Kalau disini gak ada Transmisi manual only ya 5 speed manual Ininya polos banget nih Gak ada Abu-abunya sama sekali Tapi tulis disini Ada leather wrapnya Untuk disini Polos Masih polos Gak ada Dapat power rotate belakang Part breaknya Masih model hidrolik Disini joknya Fabric ya Fabric Cuman ini lebih kasar Gak ada Corak apa-apa ya Ini headrest Dari awal R3 emang adjustable Seat belt Model fix Hand grip Juga di downgrade Jadi model fix Sun visor Juga dia polos Ada lampu baca Spion tungah Juga belum Dynamic view nih Jadi masih menang Expander Dan mobilio Ini polos juga ya Tadi safety Tetap diperhatikan Dual SR-SR bag Dan ini Semi-semi floating Kayak PCAC nya Menyatu Kayak Honda HR-P Tapi HR-P itu Bolongnya 3 Ini 2 Dibuat sama Untuk bandas Plastik Placi Juga dia Belum soft opening Kita keluar Kursi belum ada Head adjuster Disini ada Tuas membuka Tangki bensin Tulis dikasih Baris kedua Benar-benar polos Warnanya sama Sama benar Benar-benar Gak ada Least silver Polos aja ya Disini ada Door handle Warna body Power window aja Yang keliatan hitam Ada Cup holder Dot pocket Dan dummy speaker ya Karena dia gak dapat Head unit Masuk ke baris kedua Tadi posisi Nyetir saya R3 ini luas ya Karena nambah panjangnya Ini Nambah panjang 11 cm nih Lumayan lega Belum ada Seat back pocket Di belakang Kursi driver Dan belum ada Seat back pocket Di sisi penumpang depan Belum ada Power outlet ya Jadi disini Jadi Kayak Buat asbak Tapi gak ada Covernya Jadi entah Kenapa gak guna Hand grip Juga model fix Di belakang Dan seat beltnya Dua titik ya Untuk tengah ya Dan belum ada Headrest Serta armrestnya Di downgrade Entah kenapa Itu yang paling Menjual di R3 Malah di downgrade Headrest adjustable Dua-duanya Kita ke baris ketiga Dan disini Masih ada tunneling ya Tapi tunneling ini Benar-benar Humnya dikit banget Jadi bisa hampir Flat floor ya Bilangannya lah Baris ketiga R3 ini Baris ketiganya Sliding ini ya Enggak Ditumble Jadi bener-bener Keras Keras banget Keras banget ya Jadi kita ke belakang dulu aja Lihat bagasi Tarikan ininya Enggak asing lagi ya Mirip Mitsubishi Xpander Padahal ini Dari kepunyaan Sweep Di Maruti India sana Ini nih Stop lampnya baru DLED bar Manjang Dari ujung ke ujung Sampai sini aja ya Tapi ya Dan ini lampu rem Sand Masih bulb Semua Disini ada reflektor doang Ada mata kucing Dan ini sewarna body ya Sayangnya ya Ini di black glossy Ini tipenya GA Lampu R3 Disininya bukan krum ya Sewarna body Ada rear wiper Belum ada rear defogger Tapi Ada high mode stop lamp Yang sangat imut Bagasi Model handle ya Ini kuncinya Entah kenapa disini Nah Tipe GA ini Gak dapet Separator lagi ya Jadi pas dilipet Dia bener-bener Biasa aja Udah Gini Dan Bisa diatur Recliningnya ya Ini pot tegak Ini rebah Ini untuk Spare tire Udah Gini aja Kita ke baris ketiga Sebentar ini Nah Dari sini bisa Lalu ini didorong ya Nah Bukan sistem One touch stumble Jadinya dia Masuk ke baris ketiga Lega sih Lumayan Kita mundurin Lega sih Lumayan R3 ini Karena dia Slidingnya jauh juga ya Disini ada Lampu baca Hand gripnya Di belakang Malah gak ada ya Tadinya kan Depan Tiga model Retract Di belakang Dua itu model Fixerang Malah gak ada Seat belt Juga tetap Diperhatikan nih Sampai baris ketiga Ada seat belt Tiga titik Dan ini ada cup holder Disini Ini juga ada cup holder Dan gak ada apa-apa sih Disini sama aja Dan disini Untuk penyimpanan toolkit Ya tadi kelewat Nih Toolkitnya dikasih At least Bagus lah Kita Ini tuasnya tadi Dorong Kita keluar Rem belakang Teromong Ini layout Dari dashboard Tadi kelewat Sekian Review saya Mengenai All new R3 Tipe GL Tipe termurah Dari All new R3 Terima kasih Sudah menonton Jadi LED bar yang memanjang Ini hanya Tipe GX Terbatas Tipe GX Sampai sini Jadi Tipe GL ke bawah LED nya Disini doang Titik-titik Gini Jadi ini buat apa ya Kayak gak guna gitu Tapi at least Dia dikasih Terima kasih Sudah menonton Lewat R3 GA itu Gak dapet Double blower Kayak tipe GL GX Jadi bener-bener Plafonnya Polos Banget